Ya, pemirsa aktivitas angkutan Batubara dihentikan selama 11 hari. Untuk itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa, minta seluruh stakeholder terkait untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. John E. Kapowa pun memastikan jika wasir ditemukan truk Batubara yang bandel, maka penegakan hukum akan dilakukan oleh kepolisian, sesuai undang-undang lalu lintas. Operasional angkutan Batubara di Provinsi Jambi resmi dihentikan saat perayaan Nataru dan berlaku sejak tanggal 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak dalam rangka kesiapan pengamanan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa, menjelaskan penghentian kegiatan operasional angkutan Batubara ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat perayakan Natal dan tahun baru. Ia pun memastikan jika nantinya masih ada angkutan Batubara yang kedapatan melanggar aturan penghentian tersebut, kepolisian bersama Dinas Perhubungan dan pihak terkait akan menjatuhkan sanksi perat sesuai aturan yang berlaku. Sesuai dengan undang-undang lalu lintas, kalau pendagangan hukum yang menyangkut dengan itu dipegang oleh polisi yang menyangkut dengan urusan perhubungan itu misalkan KIR, kemudian dimensi, itu menjadi kekurangan kami. Nah kalau KIR itu kalau dia menyangkut kewilangan keopat yang total, kita kembali kekuatan. Tapi kan bisa-bisa kandangkan. Karena ini sudah kebutuhan bersama. Dan dalam rangka untungan Natal ini kan agak lebih spesial. Pertama terkait dengan proses kampanye sudah berlangsung. Yang kedua juga memang curah hujan kita semakin tinggi. Maka intensitas psikologi itu akan meningkat. Nah oleh karena itu memang kita sudah sampaikan ada seluruh stekologi terkait untuk mematuhi ketentuan yang kita ditetapkan. Naiknya volume aktivitas kendaraan umum saat periode Nataru dapat mengakibatkan kemacetan parah jika kebijakan penghentian operasional angkutan batu parah tidak diperlakukan. Rian Chen Chen, Cik TV, Laporkan.